Selamat pagi, salam sejuruh. Isu hangat pagi ini, Hadi berkata, PAS sertai PN di Melaka untuk tolak parti ekstrim. Berita sepenuhnya, Presiden PAS, Abdul Hadi Awang malam tadi berkata, parti itu menyertai PRN Melaka bersama PN untuk membawa perberubah haruan kepada Melaka. Memetik sejarah politik negara bermula dari Parti Perikatan Berlambang Kapal Layar, Abdul Hadi bercakap bagaimana kemudian PN ditubuhkan pada puluhan tahun silam. Katanya, selepas sekian lama didapati, PN memiliki pelbagai kelemahan dan berpendapat pembaharuan perlu dilaksanakan dan kerana itu tertubuh pula PN dengan mengedepikan parti-parti ekstrim. Gabungan berkenan, kata ahli Parlimen Marang merangkap timbalan Presiden PN itu lagi, mahu menolak parti ekstrim berkenan dengan menawarkan pembaharuan di Melaka. Apabila dacing, simbol PN dah lama ada kelemahan-kelemahan dia. Justru kita kena buat perubahan, kita ubah buat PN yaitu satu perikatan baru, mengumpulkan parti-parti yang tidak ekstrim, yang boleh bersatu, boleh bekerjasama dan kita cuba bertanding di Melaka apabila ada peluang di Melaka. Pas bersatu dan gerakan, kita bertanding atas satu simbol untuk menolak parti ekstrim untuk membuat satu perubahan pendekatan pakatan baru. Satu pembaharuan mesti dilakukan, kalau rakyat Melaka nak membuat pembaharuan, pilihlah PN, katanya. Tindakan tidak bermular, Abdul Hadi berkata demikian semasa menyampaikan ucapan di Majlis Pentas PRN Melaka bersama pimpinan yang diadakan di Sya'alam malam tadi. Turut hadir Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden Gerakan Dominic Klau, ia turut disiarkan secara langsung melalui Facebook. Untuk rekod, di Melaka PN bukan sejap depan dengan Pakatan Harapan yang didakwa Abdul Hadi pernah cuba merengkai perlembagaan, malah turut bersaing dengan UMNO-BN. UMNO merupakan parti yang menjalin hubungan secara rasmi dengan PAS melalui Mufakat Nasional ketika kedua-dua parti itu menjadi pembangkang. Bagaimanapun, selepas PHD jatuhkan pada akhir Februari tahun lalu, PAS mengambil langkah sendiri menyertai PN yang diataskan oleh Bersatu. Beberapa pemimpin UMNO akhir-akhir ini menganggap Mufakat Nasional itu sudah tidak berfungsi, malah hujud hanya pada nama saja. Kelmarin, Naib Presiden UMNO Muhammad Kalin Orden berkata, seruan PAS untuk menyatuhan UMNO-UMMAH hanyalah untuk halwa telinga. Slogan perpondohan UMNO itu merujuk kepada usaha PAS mendamaikan UMNO dan Bersatu. Kata Muhammad Khalid, dengan pendudukan PAS bersama dengan BN sekarang, ia membuka ruang dan peluang kepada UMNO-BN kembali menjadi sebuah parti yang sederhana, pelbagai budaya serta progresif. Abdul Hadi juga menganggap tindakan empat bekas adun UMNO dan penyokong Raja Melaka menarik balik sokongan mereka kepada Suleyman Ali, itu sebagai lanjutan kepada langkah UMNO menjatuhkan Muhyiddin. Menurut Abdul Hadi, Muhyiddin tidak meminta untuk dilantik sebagai Perdana Menteri dan ia menganggapnya sebagai suatu adab yang terpuji. Namun selepas itu katanya ada pihak yang membuat kacau sehingga mengancam kedudukan Ahli Parlimen Pagoh itu. Demi nak selamat kerajaan kita buat perubahan, Tan Sri Muhyiddin sanggup letak jawatan Perdana Menteri, bukan mudah nak letak jawatan Perdana Menteri. Selepas itu terima Perdana Menteri baru, terima dengan tenang. Selepas berlaku pertukaran di peringkat persekutuan, berlaku pula di Melaka. Jatuhkan kerajaan sendiri. Ini sesuatu yang tidak bermural katanya. Sekian isu hangat pertanggung ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.